Jalan Trans Sulawesi Tadi di dua kecamatan yang ada di Kebupaten Gorontalo Utara, yakni Kecematan Telinggula dan Kecematan Biau. Tak hanya itu, banjir juga diketahui kini telah merendam sejumlah rumah warga yang ada di Kecematan Sumalata. Tak hanya itu, sejumlah ruas jalan di wilayah Gorontalo Utara juga tertutup material longsor. Bencana banjir yang telah terjadi di Kecematan Telinggula dan Kecematan Biau mulai hari ini tadi pagi sekitar jam 09.00 dan ada beberapa titik yang telah terendam banjir terutama di beberapa desa di Kecematan Telinggula dan Kecematan Biau. Demikian, dan untuk sementara korban jiwa belum ada, namun ada beberapa korban tangga yang telah terendam banjir. Hingga kepolisian setempat mengatakan hingga kini belum ada korban jiwa yang diakibatkan banjir dan longsor yang terjadi di Gorontalo Utara. Hingga saat ini belum diketahui berapa banyak rumah warga yang terdampak banjir yang terjadi di Gorontalo Utara tersebut. Sementara sejumlah relawan dan petugas kepolisian kini mulai melakukan upaya evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir. Chris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo Utara, Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.